Deli yang katanya homeschooling, memutuskan untuk homeschooling itu kenapa mas? Konteks pendidikan di Indonesia itu mereka selalu mikirin soal output. Kalau kalian ke rumah kami dan berinteraksi dengan kami sekeluarga, kalian akan tahu kami itu amat sangat tidak peduli dengan prestasi. Hal yang paling kami larang di rumah terjadi adalah bohong. Kadang-kadang kan orang tua itu merasa kita itu harus keren banget di hadapan anak-anak kan. Padahal kita harus cerita juga kalau kita itu punya hal-hal konyol. Kita juga gak bisa ini dan itu. Karena kalau kita semua meng-imaging diri kita di depan anak seperti superhero, maka mereka gak akan pernah relate dengan kehidupan mereka. Kalau ada anak A masuk ke rumah kami dengan kultur literasi yang sama, harusnya mereka bisa kayak Deli yang. I believe in that term. Karena bisa dibentuk sebenarnya. Karena setiap anak itu punya imajinasi. Cuman imajinasi yang bagus mereka itu tidak dirawat oleh lingkungan. The first thing to be a kid is to use your imagination. And then like believe in yourself. These are the 37 books I have written. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah ini kita. Ya tadi seperti teman-teman sudah lihat ya. Kita kadiran sosok yang sangat inspiratif. Ada Deli yang atau nama panjangnya Muhammad Deli yang Al-Farabi. Terus ada ayahnya juga. Pak Aryo Muhammad. Jadi tinggal dibalik ya. Aryo Muhammad. Harusnya itu ditaruhnya di belakang. Tapi anyway. Harusnya Muhammad Ari. Harusnya Muhammad Ari. Harusnya kan. No, no, no. Harusnya Deli yang Al-Farabi Muhammad misalnya. That's the correct one. Oh, biar marga. Betul. Semacam marga. Oh, iya. Aku namanya sama ayah. Gitu sekali. Oh. Karena sebenarnya itu marga sebenarnya. Papa saya Ali Muhammad. Saya Ari Muhammad. Terus kakak saya melakukan rebel duluan. Dan saya ikutan rebel. Semua anak laki-lakinya ditaruh di depan. Oh, gitu. Anak perempuan saya di belakang. Muhammad semua? Belakang ya? Diisi Ramadhani Muhammad gitu. Tapi kalau anak laki-laki saya kan laki-laki dua ya. Depannya Muhammad. Artinya nanti kalau Deli yang punya anak. Muhammad di depan. Kemungkinan besar begitu. Oke, gitu. Iya. Aduh, Mas Aryo. Makasih. Deli yang, makasih ya. Makasih banyak nih. Ini Alhamdulillah. Kamu. Ini luar biasa banget ya. Kalau misalnya kita lihat. Mungkin teman-teman udah pada tau semua ya. Iya, iya. Kalau kisahnya dari Deli yang ya. Terus dari nama juga teman-teman. Tadi kita ngobrol sama ayahnya Deli yang atau Mas Aryo. Bahwa bacanya tuh bukan Deli yang ya tadi ya. Tuh. Teli yang. Ini orang yang paham bahasa Mandarin marah nih. Soalnya ada intonasi dan nada kan. Gimana? I don't know. Because I couldn't speak Chinese. Jadi Muhammad Deli yang itu salah satu profesor apa tadi? Profesor di computer science ya di Amerika ya. Ada namanya. Artinya baik dan cerdas. Baik dan cerdas. Betul. Memang nama itu sangat berpengaruh ya. Betul lah. Doa juga. Apalagi orang tua yang memberikan. Terus Al-Farabi lagi. Ilmuwan muslim yang Masya Allah banget lah. Mungkin semua muslim insya Allah tau lah siapa sosok Al-Farabi. Bener-bener kejadian nyata di Deli yang nih. Ini Masya Allah banget. Mas kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Soal Deli yang nih. Masya Allah. Kalau karya-karya mungkin beberapa sudah tau lah. Lihat dari media. Cuman yang pertama mungkin kami pengen nanya nih ya. Pengen nanya. Deli yang katanya homeschooling. Betul. Itu kenapa memutuskan untuk homeschooling itu kenapa Mas? Mungkin begini ya. Yang pertama saya pengen bilang sebenarnya tidak ada sistem pendidikan terbaik menurutku. Jadi kayaknya satu rumah yang melakukan homeschooling atau sekolah di sekolah normal. Dan seserli minda sekolah itu adalah sekolah yang terbaik. Bagi saya seperti itu ya. Jadi kami di UK sekolah normal. Oke. Di UK sekolah normal. Dan karena di sana sistem pendidikannya emang jauh sekali secara kualitas ya. Waduh saya kalau bilang jauh sekali nanti. Maksudnya jauh dari kualitas itu gimana? Kalau kita ngomongin standar kualitas pendidikan nasional in general di Indonesia dibanding dengan di UK itu lumayan jauh bedanya. Jadi ketika. Siapa yang lebih bagus. Oh UK lebih bagus. Oh UK lebih bagus. Oke. Sederhananya kita bisa lihat dari yang pisah deh ya. Oke. Menguji kapasitas kognitif pesiswa di Indonesia. Anyway jadi ketika di UK dengan kualitas pendidikan yang bagus. Sebelum pulang dua tahun sebelum pulang kami udah melakukan survei ke berbagai sekolah di Surabaya. Untuk memastikan anak kami bakalan kemana. Tapi jauh sebelum kami survei itu sebenarnya saya udah bilang ke istri. Anak kita kayaknya bakalan homeschooling gitu. Karena to be honest ketika mungkin Delia ngelahir gitu ya. Saya pribadi pun banyak banget belajar gitu ya. Tentang parenting termasuk dengan istri gitu ya. Lalu kemudian I don't know like somehow di kepala saya saya menganggap bahwa Delia bakalan homeschooling kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia gitu. Karena di UK berbeda banget gitu sistem belajar dan seterusnya. Nah ketika kami pulang akhirnya itu dijalani gitu. Kita cari sekolah dan kita memutuskan untuk homeschooling di Indonesia. Penyebabnya ada dua sebenarnya. Kami punya dua gol besar. Kenapa kamu pengen anak-anak kami homeschooling. Dan ini yang saya bilang rada plot twist ya. Dengan cerita soal Islam dan seterusnya. Kami menganggap anak kecil tuh terutama di masa-masa SD. Mereka harus diberikan dua kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan bermain. Ya fitrahnya. Betul. Jadi banyak banget orang yang mengira anak saya ini gak pernah bermain gitu. Karena kan dia udah nulis buku sekian. Baca buku 368 buku tahun lalu gitu misalnya. Jadi gak punya waktu gitu untuk bermain. Buku atau komik? Buku novel. Buku novel. Tapi kamu suka komik gak sih? Suka-suka aja tapi lebih seru. Novel. Soalnya bisa berimajinasi. Iya sih. Secara riset juga. Tapi awalnya suka komik gak kamu? Awal-awalnya. Ketika pertama kali kamu suka baca-baca tuh suka komik gak? Gak diperkenalkan komik. Oh gak diperkenalkan. Jadi sebenarnya kenapa kami tidak mengenal. Ini dari mana tadi ya? Kita ngomongin soal homeschooling tadi. Penyebabnya ada dua tadi. Penyebabnya ada dua tadi. Nanti saya nyambung dengan soal komik ya. Jadi yang pertama waktu bermain. Saya pengen banget anak kami punya waktu yang cukup untuk bermain. Karena saya dulu gedenya di kampung yang gak ada listrik. Saya gak kerjanya. Main aja gak pernah dikontrol sekolahnya. And I love it gitu. Saya ingat seumur hidup saya. Akhirnya saya gak bosan sekolah kan jadinya. Lalu kemudian yang kedua. Keputusan kami mengambil homeschooling adalah. Anak-anak bisa punya waktu yang sangat banyak dengan orang tuanya. Dan ini mereka akan teringat seumur hidup. Jadi saya itu selalu. Saya dan Isya selalu membawa anak-anak ketika kita perjalanan ke luar kota gitu. Jadi dalam sebulan itu dua kali mereka selalu bareng dengan kami ke luar kota. Jadi kalau kita melakukan perjalanan bersama anak. Maka disana kita akan belajar bagaimana caranya. Bukan ngatasin tantrumnya anak. Tapi bagaimana caranya mengatasi tantrumnya orang tua kan. So. Iya. Jadi kita jadi. Dengan banyak berinteraksi dengan anak. Kita bukan belajar mendidik anak. Tapi kita belajar mendidik diri sendiri. Betul. Jadi itu yang. Yang selalu kami tanamkan di rumah gitu. Jadi akhirnya. Kesadaran itu memang baru kerasa akhir-akhir ini ya. Tapi kami merasa bahwa homeschooling itu salah satu kekuatannya itu gitu. Kecaya jadi punya waktu dengan anak-anak. Tapi ada. Bondingnya lebih rap. Betul. Tapi ada hal yang perlu saya highlight. Karena terus terang. Mas Misnu dan Mas Indra. Sekarang tuh lagi tren banget kan orang pada homeschooling. Iya. Cuma saya tuh rada-rada khawatir melihat. Orang-orang yang pada homeschooling saat ini gitu. Kenapa? Karena kebetulan. Di dekat. Edufik tuh juga ada berapa homeschooling yang berkembang. Dan saya melihat. Orang tua. Akhirnya ketika mereka masukin homeschooling. Tidak terpetakan. Pendidikan anak-anak gitu. Karena sebelum kita masukin anak homeschooling. Maka kita harus melakukan asesmen yang sangat fundamental di kapasitas keluarga. Oh kapasitas keluarga. Kapasitas keluarga. Jadi seberapa berkualitas sang ayah. Seberapa berkualitas sang ibu. Seberapa berkualitas. Karena sebenarnya parenting tuh kan harusnya co-parenting kan. Membesarkan anak tuh harusnya co-parenting. Rasulullah SAW saya dibisarkan dengan co-parenting kan. Sebenarnya bukan sendiri oleh ibunya atau bapak. Boleh jelaskan gak co-parenting tuh gimana maksudnya? Jadi maksud saya co-parenting adalah kayak Rasulullah SAW. Itu kan beliau lahir. Lalu kemudian disusui oleh Bani Sa'at. Misalnya salah satu dari suku Bani Sa'at. Lalu kemudian dia dilemparkan di Bani Sa'at. Tanda kutip ya. Untuk mengenalkan bahasa Arab. Yang asli lah. Kemudian hidup di daerah penggembalaman kambing dan seterusnya. Jadi co-parenting adalah melibatkan orang-orang di sekitar kita. Yang punya kapasitas mumpuni. Ini yang kadang-kadang orang suka. Kayak ada yang bilang. Gak boleh kamu taruh ke nenekmu. Gak boleh diajarin sama pamanmu. Padahal sebenarnya co-parenting tuh penting menurut saya. Karena saya dan istri tidak punya kapasitas yang sempurna untuk mendidik anak kami. Dalam konteks dunia modern orang meletakkan co-parenting kan di guru. Di ustadz. Di antren. Sama sebenarnya prinsipnya ada. Karena kita gak bisa mendidik anak dengan sendiri. Mendidik anak tuh mendidik satu desa kan. Sebenarnya orang satu desa harus terlibat dalam mendidikan anak. Dan ini penting banget untuk kita pikirkan. Nah ketika kita ngomongin kembali kepada homeschooling. Kalau keluarga tidak melakukan asesmen terlebih dahulu. Kapasitas dan kelebihan kekurangan mereka. Ini bahaya. Kalau FOMO doang ya. Iya. Jadi banyaknya kayak keren nih anaknya siapa homeschooling. Saya khawatir begitu. Jadi ketika banyak yang nanya anak sampian homeschooling ya. Saya biasanya gak jawab. Karena saya takut ngikut-ngikut aja. Karena lihat outputnya aja. Betul. Lihat outputnya aja. Padahal kan bukan karena homeschooling atau tidak homeschooling. That's another story kan. Hanya asesmen fondasi itu yang penting gitu. Kalau misalnya di rumah. Tidak bisa menciptakan atau tidak punya nahkoda. Sebagai kepala sekolah sebutlah. Untuk mengarahkan pendidikan anak dengan baik. Saya sangat sarankan. Mending ke sebuah lembaga. Yang bener-bener sudah rapi pendidikannya. Itu penting banget daripada coba coba. Takutnya kalau orang melihatnya outputnya aja. Mereka akan menjadi justifikasi bahwa ini loh. Ini produk homeschooling kayak gini nih. Betul sekali. Padahal dibalik itu ada yang tadi itu. Betul. Asesmen yang paling penting itu di keluarga. Di ayah, di ibu gitu ya. Sama yang lain yang perlu saya highlight adalah. Konteks pendidikan di Indonesia. Itu mereka selalu mikirin soal output. Iya. Saya tuh sebenarnya ada. Ini agak kontradiktif ya. Kok anaknya nulis 40 buku. Bapaknya gak peduli soal output. Kalau kalian ke rumah kami. Dan berinteraksi dengan kami sekeluarga. Kalian akan tahu kami itu amat sangat tidak peduli. Dengan prestasi. Output. Itu kami gak peduli sama sekali. Berapa justah wal Quran. Itu kami gak terlalu peduli gitu. Karena bagi kami. Yang paling signifikan dari pendidikan anak itu. Kita menumbuhkan kebiasaan. Habit itu. Budaya jadinya. Output itu cuma hasil. Proses itu yang kami bener-bener fokusin. Jadi kayak di liang bisa nulis 40 buku. Ya simple. Karena dia menulis rutin tiap hari 15 menit gitu. Jadi sayangnya di Indonesia. Karena konteksnya output selalu diagung-agungkan. Dia viral gara-gara outputnya itu gitu. Which is totally fine gitu. Jadi mudah-mudahan dengan saya berbicara ini. Orang tua sadar bahwa pendidikan anak itu bukan tertuju pada sertifikat-sertifikat. Dia pernah berada pada sebuah sekolah. Datang sebuah sekolah. Terus ada orang tua datang. Gantarnya sertifikat anaknya. Ada 15 mungkin. Sertifikat matematika. Itu luar biasa menurut saya. Karena memang prinsip-prinsipnya begitu. Orang-orang di Indonesia. Mereka menganggap bahwa keberhasilan anak itu semua diukur oleh output. Padahal dalam prinsip pendidikan parenting dalam Islam saja. Pembentukan kebiasaan itu berada di urutan kedua setelah keladanan. Bukan sertifikat. Bukan output gitu. Jadi ini yang perlu kita highlight. Jadi Deliang ini menciptakan. Akhirnya bisa menulis buku ini. Ada habit yang memang dijadwal. Betul. 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 Rutinitas. Betul sekali. Jadi. It's very simple gitu. Kayak dari kecil. Ketika dia dididik menulis sama saya. Di Inggris kan memang SD K1 5 tahun ya. Jadi mereka udah bisa membaca dari usia 5 tahun. Dari 7 tahun ketika saya tau dia punya bakat menulis. Maka dia rutin menulis 15 menit sehari. Dan itu yang kami bentuk. 15 menit sehari tapi rutin ya. Rutin ya tau selalu 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 menyukai amalan yang istimewor ya. Yang kecil tapi berkesenambungan kan. Nah jadi. Itu tapi. Kita gak bisa pungkiri ya. Maksudnya apalagi ketika kita lihat anak-anak. Temen kita. Oh ya udah hafal berapa jus gitu ya. Kita kan suka gitu kan. Wah ini belum hafal nih anakku nih. Dan itu bahaya banget memang. Waktu itu pernah usia sampaikan juga mas. Jadi bahwa. Kalian tuh jangan pernah banding-bandingin anak-anak orang gitu. Padahal kan kalau secara hasil itu kan. Anak orang. Apa. Seorang anak bisa. Output lah kita bilang. Kita ngomong soal output. Output anak orang atau siapapun itu. Itu kan hak prerogatif Allah. Betul sekali. Ya. Jadi kita jangan mencampur disitunya. Keimanan dan seterusnya. Itu kan hak prerogatif Allah. Yang perlu kita fikirkan dan Allah hargai. Itu kan prosesnya sebenarnya. Nah ini penting Sindra. Karena kita tau juga kan siapa yang konsisten dia akan bertumbuh gitu kan. Siapa yang istiqomah insya Allah akan melihat hasilnya. Tersizin Allah tentunya. Walaupun. Dari Ustaz Nuzul lagi ini. Siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Pake Mas Arab gak nih? Gak usah ya. Apa-apa. Gak usah. Itu jadi anekdot sih. Mungkin Mas Aryo pernah baca di komen Instagramnya Deliang atau ini. Ada yang sering komen gini. Wah ini yang jadi tetangganya Deliang berat banget nih anaknya nih. Gorek-gorek. Dan kami ketawain. Karena tetangganya. Gimana? Ini yang jadi tetangganya Deliang pasti berat banget nih anaknya. Karena akan selalu menjadi. Betul. Jadi kan. Dibandingkan. Yes. Pembandingan gitu. Lihat tuh anak tetangga tuh bisa kayak gitu. Kan gitu kan. Sering gitu. Dan ini yang kami ketawain. Karena. Kalau tadi cerita soal hafalan Jus Quran. Temen-temennya Deliang tuh pada hafal 10 Jus. 6 Jus. 5 Jus. Jadi. Kami jadi berada di lingkuan yang luar biasa. Sehingga kayak. Kok aneh ya di tengah kita biasa aja. Mereka tidak ada yang membandingkan. Bentar. Itu hafal 10 Jus segala macam atau di Indonesia tapi? Di Indonesia. Saya ngomong dia lagi di Sarawai ya. Oh bukan di UK ya. Kiran di UK udah 10 Jus. Masya Allah juga. Masya Allah. Ada lah ya. Pasti ada. Ada beberapa anak seperti itu memang. Kalau di UK saya ngomongin ya. Iya Masya Allah ya. Ini hal yang mungkin perlu bahasanya tuh orang tua ya Andra ya. Itu ini perlu tau banget hal ini. Dan membentuk habit. Ini juga ada salah satu pakar parenting juga Mas. Saya pernah baca bagaimana seorang anak itu. Kita didik pelan-pelan. Terus menerus. Bahkan bahasanya gini. Ketika kita suruh anak minum pakai tangan kanan. Terus besoknya dia minum pakai tangan kiri. Kita terus. Bahkan bahasanya selama sebulan kita suruh minum pakai tangan kanan. Tahun kedua dia masih minum pakai tangan kiri. Jangan. Kita gak boleh marah. Karena. Ya namanya juga anak-anak. Mereka akan selalu menjadi anak-anak. Itu keren sih. Keren. Dan tadi waktu poin Mas Aryo bilang. Ini bagaimana mengatasi tantun orang tua. Tuh. Waktu itu ada satu Ustadz juga menyampaikan gini. Kita sama anak. Sebenarnya itu lagi lomba. Lomba apa Ustadz? Lomba sabar. Kalau misalnya kita marah berarti anak yang menang. Jadi simple banget gitu. Cuman ketika esokusi susah nengak. Iya. Banyak tanturkan orang tuanya memang. Kalau pas dijenaksikan teori sih kita nganggung-nganggung. Iya juga. Kalau kata istri saya. Sebenarnya parenting tuh very simple. Parenting is about how you respond to the kids. Jadi anak-anak tuh ya bereaksinya seperti itu. Oke. Ya bosen, ya kesel, ya gak nurut. Ya anak-anak di liang juga begitu. Kayak ada yang nanya. Kok anak saya gak kayak di liang ya? Anak di liang juga sama gitu. Kayak anak-anak secara umumnya. Tapi yang berbeda adalah respon kita sebagai orang tua. Gimana mas? Coba pengen tau. Gimana responnya? Kalau sama istri saya lebih mantep ya. Karena tadi kayak Mas Wisnu bilang. Kok susah banget praktikinnya gitu. Karena sebenarnya kita. Ketika punya anak. Tidak langsung menjadi ayah dan ibu baikan. Yang kita lakukan adalah. Kita melakukan mirroring parenting. Gimana tuh? Kita mencontoh. Bagaimana orang tua mendidik kita. Oh oke. Ada orang-orang yang akhirnya punya privilege. Mereka mendapatkan didikan terbaik. Dari orang tua mereka. Sehingga jadi ayah gak perlu belajar. Mirroringnya bagus. Saya punya ada 100 sahabat saya. Wah pokoknya ayah paling top dan keren gitu. Oh berarti bukan harus dari ayah kita kan? In general harus dari ayah kita. Tapi bukan harus dari ayah kita. Karena tadi saya bilang. Ada co-parenting. Faktor co-parenting tadi. Tapi secara umum. Ayah dan ibu kita yang paling mempengaruhi. Nah saya pribadi. Itu anak maluku kan. Anak maluku tuh besar dengan rotan gitu. Dengan teriakan. Saya ingat dulu. Kelas bahasa Arab kami. Itu seramai-ramai kita lompat jendela. Karena gurunya mukul kemana-mana gitu. Saya dapat privilege menikah. Dengan seorang perempuan. Yang punya privilege parenting luar biasa. Jadi. Kalau ditanya selama perjalanan saya punya anak. Yang bertemu tuh saya gitu. Contoh kecil ya. Saya akan kasih contoh kecil. Dulu saya dibesarkan oleh ayah yang ngelarang saya naik pohon. Orang maluku gak boleh naik pohon tuh kayak doesn't make any sense. Iya anak aja. Kita kalau mau belajar berenang kan dilempar di laut. Orang jawa gak mana mungkin gitu. Pulau. Anak pulau lagi. Ayah saya sangat protektif dengan hal-hal yang semacam itu. Ingat banget ketika di liang lahir. Saya seperti itu. Naik gundukan pasir di depan rumah. Ketika lagi bangun rumah sebutlah. Itu aja takut gitu. Jantung saya berdebar gitu. Karena memang kita melakukan mirroring parenting. Secara tak sadar. Otomatis. Makanya kalau misalnya kita saat ini merasa. Kok gak susah banget praktikinya. Gak usah. Merasa itu sebagai sebuah dosa yang amat sangat besar. Kita just acknowledge. Bahwa kita memang tidak diberikan privilege yang kuat. Dari Allah. Karena belum punya orang tua. Saya tidak menyalahkan orang tua kita. Kalau dia do have some good things gitu kan. Yang kita bisa pelajari. Tapi memang kita melakukan mirroring parenting tadi. Nah beruntung banget. Isti saya selain pendidikan di rumahnya bagus. Dia punya kecerdasan dan kedewasaan mental dan spiritual. Jadi ketika sejak punya di liang. Itu amat sangat meng-guide saya sebagai seorang ayah. Untuk mengeksekusi aktivitas parenting keseharian gitu. Jadi kalau ditanya. Di awal-awal saya bahkan berdoa kayak gini Mas Visno. Karena saya dulu kan. Oh iya. Kemudian yang kedua. Kita selalu mendidik anak berdasarkan insecurity kita sebagai orang tua. Jadi kalau orang tua punya insecurity. Kayak orang tua gak hafal Al-Quran. Pasti anaknya disuruh hafal Al-Quran. Orang tua gak berprestasi. Pasti orang tuanya disuruh berprestasi. Anaknya. Orang anaknya disuruh berprestasi betul. Saya ingat dulu di liang ketika lahir doa saya adalah. Bagaimana caranya dia bisa jadi juara Olimpiade Fisika Internasional. Karena saya dulu gagal itu pembah Olimpiade Fisika Internasional. Istri saya tidak pernah mendoakan seperti itu gitu. Dan dia selalu memberikan gambaran dan pendidikan kepada saya. Sambil saya terus belajar gitu. Pada akhirnya doa saya saya ganti gitu. Dia mau jadi apapun terserah. As long as dia adalah the best umat gitu. Seorang human terbaik di muka bumi. Dan paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi memang kita gak apa-apa. Kalau kita salah kepada anak menurutku ya. Yang penting spirit yang gak boleh hilang adalah kita mau belajar. Itu aja sih sebenarnya. Kayak sampai sekarang juga kami banyak banget salahnya kan. Tapi daripada. Wah gue kayaknya berdosa banget nih jadi orang tua gitu. Mending kita spiritnya adalah semangat untuk belajar. Itu jauh lebih penting. Dan saya beruntung banget ya. Saya terus terang amat sangat beruntung. Karena saya punya istri seperti istri saya gitu. Yang mature sekali untuk mendidik anak. Bisa tanya kepada anak saya nih. Gimana anak? Jadi punya ibu seperti istri saya. Manggilnya mama apa mami? Umi. Oh Umi. Gimana Umi? You can speak in English though if you want. Umi itu kayak. Ya itu yang paling cinta. Soalnya aku suka itu soalnya sering. Kayak melok-melok. Manja-manja. Oh insya Allah. Itu ya gak bakal didapet di ayah sih. Agak susah ya. Ini nyambung dengan cerita tadi ya. Jadi kayak di konteks istri saya. Tapi kebalik sama saya sih. Kebalik? Anak-anak lebih meluk-meluknya sama saya. Iya deh kebalik sama saya. Jadi sebenernya kadang-kadang gak bisa kita berdasarkan peran berdasarkan gender. Menurutku ya. Oh gitu ya? Kok anakku gini ya? Anak gue ini lebih dapet sama gue. Oh gitu ya? Kalau mana-mana minta temenin sama segala macem. Mungkin nyambung sama yang kedisiplinan sama istri saya ya. Kayak misalnya hal yang paling kami larang di rumah terjadi adalah bohong. Oh oke. Tuh bohong tuh kayaknya rule paling signifikan yang kami tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Kamu gak belajar mau nilainya berapa, remedi terserah tapi gak boleh bohong. Jadi ini contoh bagaimana istri saya mendisiplinkan dengan cinta ya. Kalau kita anak maluku, kamu ketahuan bohong, sini kamu gitu ya. Dulu jaman dulu udah betisnya udah ampun-ampunan gitu. Bahkan kadang-kadang di ini kayak tinju gitu ya. Kukul dan seterusnya gitu. Nah cara istri saya tuh sangat menarik ya. Kayak misalnya istri saya bisa memanggil misalnya deliang. Karena kalau anak saya yang kedua, karena dia sangat extrovert dan sangat ekspresif. Dia tuh bohong pun ngaku. Oh gitu. Sebenarnya terus terang lebih enak mendidik anakku dip ya. Mendidik anak yang sangat ekspresif. Karena mereka terbuka dengan kita. Kalau deliang tuh kan kita perlu gali ya. Nah misalnya dia diem-diem menyimpan kebohongan gitu ya. Dan ketahuan, maka dia akan dipanggil oleh istri saya. Dan mereka akan melakukan deep talk secara pelan-pelan dan lembut. Tapi sambil nangis-nangis gitu. Menunjukkan betapa istri saya tuh terluka dengan perlakuannya. Tapi tanpa kemarahan. Itu tanpa emosional. Dan itu tuh marah sekali menurut saya. Saya berharap banget orang tua bisa mengeksekusinya. Kalau saya sama deliang akhirnya melakukan itu ketika kita lagi dalam perjalanan seperti ini. Lagi me time gitu. Beneran me time. Kayaknya saya sering banget ajak dia liburan di Maluku Utara. Kalau setiap Ramadan itu kan dia itikafnya sama saya ya di Maluku Utara. Itu kesempatan dia tuh kadang-kadang nangis berdua peluk-pelukan gitu. Pernah-marah gak mas? Pernah anak maluku. Karena memori di maling orang tua itu biasanya kebawah. Kebawah. Ke mirroring tadi saya bilang. Berarti pernah marah sama. Pernah marah. Marah. Saya malah sering marah kalau saya pribadi dibandingin dengan istri saya. Apa contoh yang membuat marah? Contohnya ya hal-hal kecil. Kayak misalnya tidak disiplin ya. Main gak diberesin gitu. Betul. Hal kecil seperti itu. Main tidak diberesin. Kalau aku kebersihan sih gak terlalu ya. Istriku ya sih. Kalau kebersihan lumayan ini ya. Tapi kalau saya tuh hal-hal yang lebih strategis. Kayak misalnya. Dia punya waktu dengan Quran habis subuh ya. Itu kan kebiasaan. Kalau dia melanggar tuh. Saya sangat ketat dengan hal-hal yang konteksnya strategis maksud saya seperti itu. Itu biasanya saya lumayan. Hei gak boleh kamu harus jalanin kebiasaan yang udah kamu lakukan. Gak boleh dilanggar gitu. Atau kita punya deal-dealan soal screen time. Itu juga saya konsisten. Apa bentuk hukumannya apa? Kalau marah gitu apakah. Kan hukuman fisik sebenarnya boleh ya. Kayaknya sekedar cubit ringan. Atau pernah gak? Cubit ringan gimana? Saya. Saya melakukan. Sudah praktekin. Cubit lanis. Saya sekarang udah gak. Saya menganggap itu tidak. Bagus. Kalau saya pribadi ya. Tapi saya pernah melakukannya. Dulu tapi ya. Biasanya kena spontanitas. Tapi saya tahu itu tidak baik. Itu karena memori itu mas. Memori betul. Memori itu. Kan orang maluku saya bilang. Memori itu susah memang. Karena kalau asap bendri bilang kan nempel deh. Nempel. Makanya jangan terlalu nyalain diri sendiri. Ya itu mas. Itu yang saya pengen galik sebenarnya. Artinya banyak orang tua yang akhirnya kan. Merasa bersalah. Ya feeling guilty gitu loh. Artinya. Dan. Mereka sadar itu ketika sudah melakukan. Kan banyak yang seperti itu. Terus anak tidur. Terus kan banyak yang bikin meme tuh. Anak tidur. Mereka lihat terus nangis gitu. Yes. Gitu. Abis menghukum anaknya. Ngelihat anaknya tidur. Ngeliatin matanya. Nangis. Maafin ya nak. Tadi udah ngukul. Udah nyubit gitu kan. Nah itu kuncinya tadi mas baru jawab caranya. Caranya adalah sampaikan permintaan maaf secara langsung. Iya. Ada orang tuh kan permintaan maafnya sudah dia tidur anaknya. Nggak denger anaknya. Padahal penting banget untuk didengar. Oke. Itu saya biasakan ke anak saya mas. Setiap mau tidur kita ngobrol face to face. Maafin ya kalau hari ini papa ada salah. Dia juga sama. Sama ya maafin dede juga ya. Kalau hari ini ini gitu ngeselin gitu. Jadi lu tiap hari minta maaf ya. Iya tiap hari. Karena lu marah tiap hari ya. Nggak juga. Kan sama kamu juga tiap maaf ini minta maaf juga. Tiap habis ketemu. Iya iya iya. Deliang. Deliang kalau. Kalo isinya ke Siti ya. Jadi kebukaan. Deliang ini maksudnya. Deliang kalau misalnya lihat. Manggilnya apa? Abi Abi. Abi sama Umi. Siapa yang lebih disiplin? Disiplin. Kalau aku tuh ya kayak. Disiplin itu distrategis. Tapi kalau Umi itu kayak. Apa ya kayak. Kayak jaga rumah. Kayak gitu. Jaga anak. Ya kayak gitu. Oh lebih ke situ. Tapi kamu suka. Kadang-kadang suka kayak yang. Aduh kenapa sih gitu. Itu lebih ke siapa tuh biasanya. Abi lah. Abi ya. Oh gitu. Tapi kalau kamu. Kalau misalnya Deliang lebih. Bahasanya tuh bukan. Kalau sayang pasti dua-duanya. Tapi ada perasaan deket gimana. Umi ya. Ke Umi ya gitu ya. Ke Umi ya. Cintawan sama Umi. Itu apa karena faktor disiplin? Mas. Faktor kita menekankan disiplin itu gak sih? Karena itu. Coba. What do you think? Why you love Umi. Better than me. Soalnya kayak. Lebih menunjukkan cintanya. Asya Allah. Dalam ya. Dalam. Jadi. Dalam. Asya Allah. Kalau ada riset penelitian puluhan tahun ya. Mereka mendefinisikan. Tiba parenting laki-laki dan perempuan. Di berbagai negara. Di berbagai benua lebih tepatnya. Maka mereka mendefinisikan dua hal. Ibu itu mendidik anak. Seperti menghadap anaknya langsung. Ditatap matanya. Dilihat penuh cinta. Dan diajarkan tentang compassion. Kasih sayang dan seterusnya. Ayah diputer anaknya. Lihatlah dunia. Tantangannya banyak sekali. Keras sekali. Penuh kedisiplinan. Itu yang sebenarnya secara umum. Saya rasakan ada di rumah kami gitu. Oke. Mungkin itu yang bikin anak-anak tuh. Menempel banget sama Umi nya gitu. Disiplin. Gue merasa Mas Argo sedang membuka diri gue nih. Sama mas soalnya gitu. Saya lagi. Rasa lagi ngunggu. Bikin laki-laki. Banyak laki-laki kan relate. Dengan perkataan saya gitu. Karena. Relate mas. Kita tuh tau banget kan. Laki-laki tuh kan paling tau. Betapa kerasnya dunia ini. Iya. Benar. Kita punya tanggung jawab. Beban di pundang dan seterusnya. Apalagi anak laki. Apalagi anak laki. Dan dia anak laki gitu kan. Nah keperempuan kan mereka tidak merasa punya. Itu tanggung jawab itu. Keharusan itu. Kalau kita kan merasa seperti itu. Akhirnya kita punya. Semacam ada beban gitu. Bagi anak-anak kita. Untuk mereka tau. Bahwa di dunia ini. Kalian tidak akan selalu berada pada safe zone. Yang nyaman. Karena ini kalau misalnya relate kan sama saya mas. Saya memang. Ibu saya tuh disiplin banget. Oh masya Allah. Karena. Mungkin dari kakek. Kalau kakek mbak Kakung. Rahimahullah. Itu. Polisi militer kan. Terus masuk ke mama. Abis mama ke saya. Nah. Itu masuk saya ke didik anak. Makanya kadang-kadang tuh. Kalau udah capek sama saya. Dia langsung nyari maminya. Mami mana? Mami mana? Karena. Kenapa gue terlalu. Keren. Maksudnya kerasnya tuh dalam arti. Untuk mendidik dia jadi disiplin. Dan tanggung jawab gitu loh. Cuman gak tau. Makanya ada. Apakah kita harus lebih fleksibel. Dengan anak-anak generasi sekarang gitu. Mungkin gini kali mas. Kalau kami tuh. Bukan. Oh. Ayah dan ibu harus punya rules yang sama. Ya rulesnya tetap harus sama ya. Harus sama. Jadi. Kayak. Istri saya memang. Mendisiplinkannya tuh sama sebenernya. Konteksnya sama. Tapi caranya beda. Aku agak keras. Bisa dengan lembut. Mereka tetap dikerasin sama istriku. Tandaku tiba. Oh berarti memang kayak itu. Dengan lembut gitu. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya. Suami dan. Kayak misalnya dia lari ke ibu. Terus ibunya. Oh iya gak apa-apa. Itu bahaya menurutku. Karena anak tuh. Mereka membuka. Jadi kita tuh kan kasih boundary. Sebutlah 5x5 meter. 25 meter square gitu ya. Ketika ke ibu. Terus ibu bilang. Oke. Maka dia boundarynya melebar. Jadi 27,5 meter square gitu. Tiba-tiba besoknya kasih boundary lagi. Dilebarin lagi 30 meter square. Dan seterusnya akhirnya anak-anak tidak punya konsistensi kedisciplinan. Di dalam keseharian mereka. Jadi itu harus penting banget. Gak boleh saling. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Gak boleh saling nyala-nyalain gitu. Tapi bener juga sih. Rule sama. Tapi emang cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Dan kebutuhan aku gitu. Keras gitu. Kadang saya melihatnya. Kalau ayah itu langsung lurus. Tapi kalau ibu itu dia bisa kesini dulu. Kan penuh compassion ya. Tapi nanti akan sama gitu. Iya itu. Kita mungkin kurang di cinta. Itu wajar gak sih? Enggak. Enggak tau ya apa. Kita mungkin laki-laki emang langsung to the point kesitu. Tapi ada laki-laki yang keren kok. Saya bukan salah satunya ya. Yang mereka sangat compassion dengan anak-anak. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Mereka apa namanya tenang. Oh itu udah. Saya pernah menghadapi suatu masalah. Istri dia bilang. Udah ngomongin aja langsung. A gitu ya gak bisa dong B. Kita kan harus ke C dulu. D dulu. F dulu. G dulu. Nanti baru ke A gitu. Dan benar. Dia nurut. Sama ibunya gitu. Abis itu saya berkaca. Iya ya. Apa gue yang terlalu straight lurus banget ya gitu loh. Ternyata ada triknya gitu. Ada triknya. Ya mungkin kita bisa bilang kalau. Laki-laki saya bilang gitu kali ya. Sebenarnya karena kita belum dewasa menurutku. Mikir. Kalau punya kedewasaan dan kecerdasan emosi kan enak kan sebenarnya. Benar-benar. Kedikis itu sih. Masya Allah. Makanya anak itu kadang lebih nyaman curhat sama ibu gitu. Nah saya ini dalam. Ini juga sama sih. Saya dalam tahap membuat berbalik. Saya dalam tahap membuat anak curhat sama ini. Kan anak perempuan kan. Saya pengen denger ceritanya apapun. Ayo gak cerita apapun. Even about men cerita. Gitu. Saya bilang gitu. Ya kayak mereka semua curhatin. Kayak saya suka sama siapa. Iya. Sudah terbuka dengan. Sampai kita ceritakan. Mana yang kamu sukain. Sama. Akhirnya anak curhatnya juga cerita. Ada yang dia suka. Tapi kamu tau boundariesnya ya. Tidak ada pacaran. Suka itu kan normal ya. Suka itu fitrah. Tapi kamu tau boundariesnya. Yaudah. Kalau mau cerita, cerita aja. Dia cerita sampai cuma sekedar. Tadi sendal jepit. Sendal jepitku dipinjem sama dia ke masjid. Sesimpel itu. Oh syok. Eh kayak gitu Bi. Pulang sekolah gitu Bi. Nanti aku kakak mau cerita gitu. Kayak gitu. Apa-apa-apa gitu. Tadi sendal jepit dipinjem ke masjid. Kak gitu doang gitu. Iya gitu. Udah. Tapi kan terbuka akhirnya gitu loh. Jadi itu sih. Saya belajar dari istri saya itu. Ini jadikan tempat bercerita yang enak gitu loh. Jadi saya tadi mas Aryo ngomong gitu. Relate banget ya juga ya gitu. Harus begitu ternyata caranya. Sama mereka akan bisa banyak bercerita. Kalau kita lebih open dengan our vulnerability. Kadang-kadang kan orang tua tuh merasa. Kita tuh harus keren banget di hadapan anak-anak kan. Padahal kita harus cerita juga. Kalau kita tuh punya hal-hal konyol. Kita juga gak bisa ini dan itu. Karena kalau kita semua mengimaging diri kita di hadapan anak. Like a superhero. Maka mereka gak akan pernah relate dengan kehidupan mereka. Kok malah gak rasa gagal nanti ya. Kok orang tua aku gitu banget ya. Kok kayaknya salah. Jadi penting banget bilang. Kayak saya sering cerita. Kayak dia kan suka luka-luka namanya cowok. Aku sering bilang ya. Abimu juga luka-luka dulu. Dia kan sering klamsi ya. Aku orang juga klamsi. Jatuh kemana-mana lah. Barang suka lupa. Segala macem. Jadi cerita vulnerability kita tuh. Membuka anak juga bercerita gitu. Jadi kalian gak perlu jadi seorang nabi dalam mendidik gitu. Kita sangat bisa untuk terbuka dengan kekurangan kita. Untuk mereka dekat gitu. Itu juga penting menurutku. Oke. Mas Ariel ini menarik juga soal bagaimana Deliang juga bisa membuat karya ya. Kalau buat karya ini benar-benar pure dari Deliang? Atau memang ada bantuan dari orang tua? Gimana tuh? Jadi ya pertanyaan yang paling sering muncul di berbagai tempat adalah dia nulis sendiri ya gitu ya. Kalau Deliang dia nulis sendiri. Pure nulis sendiri. Cuman memang umur 7 tahun ketika saya meyakini setiap anak itu punya daya imajinasi yang sama ya. Jadi kalau ada anak A masuk ke rumah kami dengan kultur literasi yang sama harusnya mereka bisa kayak Deliang. I believe in that term. Karena bisa dibentuk sebenarnya. Karena setiap anak tuh punya imajinasi. Cuman imajinasi yang bagus mereka itu tidak dirawat oleh lingkungan. Coba perhatikan anak TK yang kita ketemu pertama kali kalau naik-naik itu biasanya mereka masih cerewet ya. Masih cerita ini gitu. Coba anak SD kelas 6. Iya. Tanya hmm. Kamu ngapain dari hmm gitu kan. Malas jawab. Karena pada dasarnya lingkungan mereka tidak mendengar mereka. Menyalahkan mereka. Menganggap mereka ngomong apa gitu ya. Sehingga membuat imajinasi mereka hilang dan seterusnya. Nah ketika Deliang usia 7 tahun itu. Kami tuh punya kebiasaan storytelling mimpi. Di rumah tuh kultur bercerita itu kuat sekali gitu. Jadi kalau tadi masnya bilang suka bercerita curhat. Jadi kami tuh memang. Dari imajinasi nya lumayan ya. Iya jadi storytelling nya yang kami kuatkan. Jadi memang bercerita mimpi buruk tuh kan gak boleh ya. Tapi kami tuh biasa anak-anak tuh bangun tidur menceritakan mimpinya. Itu kami biasa banget dari dulu banget. Jadi sampai sekarang anak-anak seperti itu gitu ya. Nah Deliang dan Daisy adiknya itu ketika mereka bangun kan mereka bercerita. Ada momen dimana ceritanya kok seru ya. Kok absurd tapi seru. Konyol tapi menarik. Terus wah ini kayaknya ada yang seru nih buat dieksplore waktu itu. Jadi ketika dia udah 7 tahun karena udah mulai lancar menulis. Ya tadi lagi saya bilang nanti orang pada protes kok 7 tahun udah bisa membaca gitu ya. Karena dia sekolah di UK ya. Istilahnya 5 tahun. Mereka udah paling banyak paling protes saya soal itu. Netizen Indonesia. Karena dia udah 7 tahun udah bisa menulis. Saya minta dia bikin di-diary. Menulis as is pake pulpen atau menulis ngetik? Pake pulpen. Pake pensil. Terus orang Inggris tuh latihannya latihan tulisan sambung pula. Jadi mereka gak ada nulis normal. Tulisannya udah kacrut banget lah gak bisa dibaca gitu ibaratnya. Jadi dia nulis diary. Jadi waktu itu saya punya kebiasaan anak-anak diminta nulis diary. Jadi diary tuh sebenarnya genderless. Tidak hanya untuk perempuan gitu. Tapi juga untuk laki-laki. Jadi Deliang waktu itu. Yuk kamu nulis diary. Dari lu cerita kesaharian kamu seperti apa gitu. Hanya dia nulis-nulis kan cerita-cerita. Karena dia laki-laki. Ya ceritanya gak curhat dong. Aku kemana-kemana kan kayak perempuan kan. Hanya dia mulai menuangkan cerita-ceritanya gitu. Cerita-ceritanya tuh sebenarnya gak rapi di awal. Iya, iya, iya. Tapi kok aneh menarik gitu. Sama kami gak bisa pungkiri. Kami dapat privilege pendidikan literasi yang sangat solid di UK gitu. Mereka tuh memang diajarkan membaca tuh. Jadi PR itu gak ada. Tapi ada PR bagi orang tua. Apa itu? Menemani anak membaca dan membuat laporan di buku kuning. Oke. Selama mereka sekolah. Oke. Jadi anak-anak ada PR. Ada PR adalah orang itu mana-mana mereka membaca gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Dan itu akan direview oleh mereka. Direview oleh guru. Dan kami bakalan dipanggil tiga bulan sekali dan dievaluasi gitu. Siap dari sekolah berarti. Iya, bagus-bagus. Bagus banget. Jadi itu yang akhirnya karena dia banyak baca juga. Hanya kan berdua arah kan. Aku didik dia ngarahin tulisannya. Kemudian banyak baca. Hanya berkembang penyerapan pendidikan literasinya cepat gitu. Jadi ketika dia dididik tiga bulan. Tiba-tiba dia udah bikin novel komedi dan seterusnya gitu. Novel komedi ya? Novel komedi. Karena cowok tuh suka. Itu kayak Adam saya yakin dia suka banget cerita konyol. Iya. Saya yakin dia suka banget cerita konyol. Dia kalau baca novelnya Diliang yang White Family. Mungkin ngakak-ngakak gitu. Karena kekonyolan. Saya tuh di buku novel komedinya Diliang. Itu ditaruh parental guidance. Karena saya yakin di Indonesia dibilang gak sopan. Oke. Gitu. Ini plot twist lain dari pendidikan kami. Kadang-kadang mereka mikirnya kayak islami banget gitu ya. Saya kadang-kadang khawatir kalau orang-orang tiba-tiba liat. Karena Diliang dan kami tuh bisa amat sangat blendingnya tuh kayak temen gitu. Sampai mungkin orang bilang bisa gak ada adabnya gitu. Tanda quote-up gitu. Iya karena. Iya mas ya. Kayak mereka kan terbiasa. You tuh kan kamu ya. Yang panggil kamu gitu. Kadang-kadang suka kamu gitu. Dan bagi kami ya gak apa-apa juga. Ong dia biasa ada bahasa gitu. Iya, iya, iya. Cuman kadang-kadang orang Indonesia tuh suka wah ini gak sopan dan seterusnya. Nah yang di buku komedi itu tuh saya bener-bener taruh piggy gitu. Parental guidance. Karena saya khawatir orang tua baca. Wah ini bukunya gak sopan banget gitu. Bayangkan cerita nenek yang dark comedy. Nenek yang masaknya salah-salah itu kan. Wah ini kurang ajar banget nih. Hina nenek-nenek. Mana ada anak Indonesia menghina anggota keluarganya kan. Itu ada di bukunya gitu. Makanya kadang-kadang saya suka khawatir kalau misalnya tiba-tiba orang muslim baca. Terus mereka pada marah. Iya, tapi ini jadi teringat. Jadi ada sepupu saya nikah sama orang luar kan. Orang Inggris. Terus Budhe. Jawa kan Budhe kan. Terus waktu dipanggil sama anak menantunya. Manggillnya nama. Sri. Sri. Ini gak sopan banget nih orang. Manggil nama. Iya maksudnya kan orang luar kan biasa manggil. Mertuanya apa kan pake nama. Suaminya pake nama kan. Iya oke. Itu jadi tadi gue kebayang langsung. Ini kayak contoh dia. Dia punya guru alumni Lazar University yang sudah lama banget didik dia. Itu kadang-kadang karena saking dekatnya dia sama gurunya. Panggilnya itu Ray, Ray, Ray gitu. Ray. Mas Ray. Cuma itu diingatin terus aja. Gak perlu diingatin terus aja gitu. Dan kadang-kadang dilepasin juga gak apa-apa namanya anak-anak. Mereka juga gak kena dosanya kan sebenarnya. Karena mesti kita ingatin mereka. Dan hal-hal yang fundamental dan prinsipil. Mereka ikuti. Adapnya bagus gitu. Maksudnya mereka. Kayak misalnya lagi belajar. Adapnya bagus. Kalau cuman perkara lagi main terus tiba-tiba Ray misalnya. Itu kan hal yang very simple kan sebenarnya. Gak perlu kita sampai bikin standar Tuhan gitu. Standar Nabi untuk kita pake kepadanan. Dan gak akan selamanya begitu. Pasti someday ada mas aja dia. Kita dewasa. Manggil mas, manggil bang, om gitu kan. Ya ini sih agak-agak. Mungkin bisa kontroversial juga ya. Tergantung dengan perspektif orang. Iya. Mas tadi kan. Saya yakin sih ya. Maksudnya kayak tadi. Mas Aryo dan istri juga. Bahwa doa gak mungkin lepas ya. Pasti itu nomor satu lah ya. Doa. Itu nomor satu. Terus kedua. Bagaimana ikhtiarnya. Mas Aryo dan istri juga. Tidak cukup menarik ya artinya. Tidak nge-push. Tidak ngeliat dari output. Tapi bagaimana konsistensi yang dilakukan ya. Membangun habit. Sehingga menjadi budaya gitu. Nah. Pengen tau dong. Sebenarnya kayak tadi itu cukup menarik sih. Itu kan jadi kayak pola yang bisa kita ikutin. Para orang tua. Kayak misalnya membiasakan 15 menit menulis. Misalnya apalagi kira-kira. Yang bisa kita bangun. Bahasanya bukan hanya sebatas. Mungkin Karadel yang suka nulis. Suka baca. Misalnya konteksnya bisa macam-macam. Konteksnya bisa macam-macam. Itu apa aja mas. Selain kayak gitu-kayak gitu mas. Mungkin sebelum nyambung ke kebiasaan. Ada hal paling fundamental dalam pendidikan keluarga. Itu sebenarnya adalah keteladanan ya mas. Oh oke. Jadi sepertinya. Sebelum kita mendidik anak. Kita bener-bener harus shaping ourself gitu. Kayak mau disiplin. Gak mungkin menerapkan kebiasaan tadi. Yang kedua ya. Jadi kebiasaan itu nomor dua. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi pertama banget orang tua harus bikin rule terhadap dirinya sendiri sebelum menerapkan aturan kepada anak. Kayak misalnya saya tidak akan meminta deliang hafal Quran sebelum saya melaksanakan program Tafis Quran. Saya tidak akan meminta deliang untuk disiplin dengan pola menulis atau kerja tertentu sebelum saya disiplin. Sebelum istri saya disiplin gitu. Jadi itu pertama dulu kita bentuk di keluarga. Jadi di keluarga itu terbiasa punya kalau dalam bukunya grid gitu pendidikan grid itu bilangnya heart thing rule ya. Jadi bagaimana kita membuat program-program susah tanda kutip yang dijalin oleh semua anggota keluarga. Dan anak-anak tuh ngeliatnya orang tua dulu ayah ibunya tuh dia ngapain sih kayak tadi dia bilang ayahnya disiplinnya strategis. Mas ibunya di keseharian gitu karena istriku tuh agenda kesehariannya tuh sangat-sangat disiplin dan konsisten gitu. Kalau aku strategis gitu misalnya bikin program dan seterusnya ya. Nah kalau itu udah terjadi baru kita mulai coba kenalkan dengan prinsip-prinsip kebiasaan tadi. Jadi memang penting banget orang tua push themselves ya agar bisa konsisten. Karena nomor satunya keteladanan itu ya. Keteladanan itu. Kondisi pertama harus keteladanan baru kemudian yang kedua kebiasaan. Nah kalau kebiasaan ini sebenarnya prinsipnya itu anak-anak itu bisa kita latih sebenarnya meningkatkan daya fokusnya. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai orang yang udah dewasa juga bisa dilatih daya fokusnya kan. Dari kayak sebutlah orang yang gak bisa membaca. Mereka bisa berlatih yang sebenarnya membaca 5 menit bisa jadi 10 menit, 15 menit, dan seterusnya gitu. Nah sama juga dengan Deliang di awal-awal waktunya sangat sedikit gitu. Karena kan dia konsentrasinya sedikit sekali kan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ngingkat terus ya. Betul, ngingkat terus gitu. Cuman emang karena dia masih anak-anak, kita ngejar apa pula gitu. Jadi biasanya pola-pulan 30 menit lah kalau dia mau konsentrasi. Cuman karena sekarang dia udah mendapatkan benefit-nya terutama royalty ya. Jadi akhirnya dia serius sih sekarang kalau bekerja terutama waktu novel Perang Badarnya diterima penerbi di London. Itu tuh dia bener-bener serius gitu ngerjainnya gitu. Salah satu contohnya itu ya. Jadi memang dibentuk habit itu kalau orang tua udah nyontohin, kita tinggal nentuin waktu udah dijalanin aja disiplin gitu. Nah Mas Ario, saya mau tanya nih. Masalah keteladanan tadi itu ya. Keteladanan itu dibentuk atau terbentuk setelah punya anak atau kita memang memulainya sebelum menikah gitu. Karena kan ada yang setelah menikah baru dia tersadarkan gitu. Oh ternyata gue harus memberi contoh dulu. Sedangkan membangun habit ketika usia sudah menikah itu kan gak mudah. Betul sekali. Itu gimana itu Mas? Saya meyakini, saya pribadi meyakini ya. Kalau ada yang gak setuju gak apa-apa. Saya meyakini bahwa pembentukan habit dan keteladanan itu persoalan skill. Skill. Jadi kalau mindset kita naruhnya skill, maka itu sesuatu yang bisa kita harnessing. Kita belajar, kita pelajar, kita belajar. Kalau kita ngomongin skill, kalau kata Prof. Eriksen Andersen dalam bukunya Peak, beliau bilang skill yang paling bagus kalau mau bikin levelnya paling tinggi itu latihannya bisa 10-15 tahun gitu. Ada yang bilang 10,000 rule and so on lah ya. Itu teorinya banyak. Tetapi maksud saya adalah semakin lama kita mengasah skill itu semakin baik. Berarti kan harusnya sebelum menikah pun mindset-nya udah harus dibentuk. Tapi kan gak ada kata terlambat kan at the end of the day. Karena ketika kita menikah pun kesulitan berubah itu terjadi ketika terlalu banyak masalah antara kita dengan pasangan kita. Orang itu sukar berubah karena memang fondasi pernikahannya tuh gak bagus. Bukan fondasi parentingnya menurutku ya. Jadi hubungan kualitas keluarga asal antara dia dan istri itu memang ada masalahnya. Dan masalah itu kan macam-macam ya. Ekonomi, mental, spiritual and so on. Jadi kalau itu tidak dibentuk dulu akan susah kita membentuk keteladanan sebagai orang tua menurutku. Jadi suami istri harus solid. Jangan poligami dulu lah gitu kalau misalnya mereka lagi tidak solid. Terus tiba-tiba mereka poligami kan. Itu banyak kasus yang seperti itu. Padahal kan sebenarnya akarnya bukan di sana sebenarnya. Apakah itu juga terkait juga mas dengan motivasi menikah yang kurang kuat gitu fondasinya. Artinya ya zaman sekarang kan orang mudah jatuh cinta. Kemudian akhirnya oh kita serius nih, oh kita kira nih. Menikahlah gitu. Artinya tidak ada fondasi ilmu, fondasi itu tadi gitu. Itu juga mempersulit juga ya untuk membuat habit yang baik. Sehingga nantinya itu kan panjang kan urutannya ke anak gitu kan. Saya dan istri kemarin kita baru bikin podcast terserang dan kita membicara masalah tentang pernikahan tadi. Menurut kami harusnya yang paling pertama ketika kita menentukan prioritas kita menikah itu kita berbicara soal visi. Bukan tentang si A dan si B. Yes. Oke jadi kalau visi yang kita dahulukan sebagai fondasi, maka si A dan si B nya akan mengikut berdasarkan visi kita. Oke. Jadi kalau perasaan sudah terlibat ketika kita mempersiapkan pernikahan ini jadi rumit luar biasa. Betul mas. Karena visi jadi kita tinggalkan, karena hal fundamental yang mungkin penting jadi kita tinggalkan. Kayak ada yang kalau para laki-laki kan suka bilang kan, nanti kalau gak pakai jilbab tinggal dijilbapin. Nanti kalau jilbabnya gak panjang, mohon maaf ya para muslimah. Jilbabnya gak panjang bisa dipanjangin gitu. Itu kan tanda bahwa menunjukkan bahwa kita tidak memperhatikan visi di awal. Apa visi itu yang paling penting. Jadi sebelum kita menikah seharusnya setiap individu mengetahui dirinya sendiri, value-nya apa, visinya apa. Dan visi dan value tiap orang bisa beda-beda, gak mesti dia islami banget. Value-nya bisa beda-beda, tergantung how orang tuanya rise, kemudian dan seterusnya. Jadi ini penting banget, sebelum kita menikah kita harus tahu kita tuh siapa, value-nya apa, tujuan kita apa. Baru kita nentuin kita mau nikah sama siapa. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan istri gitu. Kami menikah lewat jalur ta'aruf, setelah kita tahu kita mau ngapain gitu. Istri saya mau S2-S3 di luar negeri, saya tahu mau ngapain, hanya kita ketemu di... Saya gak bilang this is the best one gitu. Maksudnya, ini penting banget buat anak-anak muda yang memikirkan soal pernikahan. Tolong soal perasaan, jangan terlalu dilibatkan secara dominan. Karena kalau udah terlibat secara dominan, kita susah menggunakan ludika dengan baik. Tapi terkadang memang dari visi ini malah jadi kelop, jadi malah perasaannya kebawah. Karena jadi satu, kadang-kadang mungkin perasaannya gak terlalu gimana, tapi karena satu visi. Jadi bisa, kok gue ngerasa soulmate banget ya sama... Sama gini Mas Wisnu, walaupun dilibatkan lewat perasaan, nanti menikah, kalau mereka nanti sama-sama duduk satu visi, Nanti konteksnya mereka jadi satu visi, bakalan bagus gitu. Bakalan bisa berkembang, bakalan bisa jadi telah. Dan kayak tadi saya bilang, kok jadi susah berubah setelah menikah ya karena visinya gak nemu ya. Secara pasangan, kalau secara pasangan gak nemu, tiba-tiba punya anak repot kan. Itu yang bahaya gitu, paling enak, visinya diselesaikan secara berdua, anak hadir, enak. Tapi kalau secara keluarga, kebawah semua ya. Kebawah semua, jadi tambah anak kan tambah masalah. Kalau misalnya tidak sevisi. Betul, betul sekali. Saya juga waktu itu menikah dengan istri itu kan lewat jalur tarif juga mas. Salah satu yang membuat saya tertarik, saya melihat daftar bacaan dia. Dulu kan jaman Friendster ya. Friendster itu kan ditulis tuh, favorite books. Saya lihat, istilahnya itu favorite books-nya parenting. Buku parenting. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Dan ya, Alhamdulillah dia baca dan kemudian ya sekarang sudah menerapkan. Ya, menerapkan gitu. Jadi ya, mungkin itu juga yang terjadi dengan mas Aryo ya, dengan istri ya. Artinya ketika proses tarif itu kan pasti yang dilihat bobotnya dulu kan ya. Betul, betul, betul. Interestnya, kemudian visi-visinya. Kembali ke visi tadi ya. Mas Aryo, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman ya. The Battle of Butter ini, nuansanya fiksi. Dan nuansanya fiksi dan fiksi. Ini sejauh apa nuansa fiksinya? Ini menarik banget mas Bisnu. Jadi sebenarnya di liang itu, dia kalau belajar harus based on project. Oke. Jadi dia gak bisa kayak, kamu belajar satu apa topik gitu ya. Jadi kita selalu kasih dia project gitu. Dan karena dia projectnya selalu dekat dengan literasi, saya, kamu belajar siroh rasul lewat proyek bikin novel deh gitu. Oh gitu, maksudnya proyek tuh. Betul. Bahan empel ya. Iya, dan dia kan suka baca kan. Jadi enak banget ngajarin sih, gak perlu dia berapi-api melakukan storytelling kepada dia. Dia tinggal baca. Akhirnya saya, gimana kalau kita bikin The Battle of Butter? Dan kebetulan di kelas Islamic leadershipnya itu udah masuk di tema-tema soal itu gitu. Oh oke. Akhirnya dia bikin, dia belajar dari sirohnya Mubarak Furi, yang salah satu siroh paling lengkap. Oke, yang pemenang itu ya. Dia baca kitabnya siroh Mubarak Furi, lalu kemudian gimana kalau kamu coba bikin cerita yang menarik, tapi tentang Perang Badar gitu. Ditulis lah kisah Perang Badar. Jadi kisah Perang Badar yang saat ini dibuat oleh Deliang, itu dibagi dalam dua fragment. Jadi fragment yang pertama adalah fragment fiksi. Itu cerita tentang dua anak saling bersaudara, perempuan dan laki-laki. Ada salah satu toko namanya adalah Abu Nawas. Karena dia tuh toko favori dalam islamnya adalah Abu Nawas. Karena dia laki-laki konyol kan. Jadi sukanya Abu Nawas. Termasuk Abu Nawas dan seterusnya. Nah fiksi itu kemudian terbawa kepada zaman Rasulullah gitu. Nah karena orang sering bilang, jangan sampai ceritanya jadiin fiksi gitu kan. Itu kan cerita Rasulullah cerita yang agung. Makanya kita harus ingat dikawal sama beberapa Islamic scholars, alumni University of Al-Azhar, biar kita nggak sembarangan nulisnya. Iya dan semua, ya saya bisa menjamin lah. Disupervisi oleh mereka ya? Bener-bener disupervisi. Dibaca ulang. Dibaca ulang. Dan bahkan kita bedain secara font dan seterusnya. Kalau ini kisah nyata nggak boleh dikawal. Tapi saya pastikan ketika kalian baca, loh kok baca siroh kayak gini enak banget ya? Karena saya kan berkali-kali namatin Mubarakfuri kan. Itu tidak seluas ketika baca novelnya Deliang. Dan ini Mas Wisnu, saya dari tahun 2019 itu mencoba menembus publisher di Eropa, Amerika, dan seterusnya. Australia tidak pernah berhasil. Jawaban mereka selalu sama. Tidak menerima karya anak-anak di bawah 18 tahun. Tapi ketika Perang Badar masuk, karena idenya sangat unik, value-nya luar biasa, itu diterima. Masya Allah. Tahun lalu. Dan itu langsung, wah ini luar biasa. Penerbit di London itu? Di London, tahap publisher namanya. Penerbit muslim. Udah cukup lama dari tahun 80-an. Dan mereka nerima. Akhirnya ini penggarapannya bakalan lama. Kemarin kita rapat sama editornya, itu bisa mungkin 1-2 tahun lagi gitu baru selesai. Tapi sudah selesai. Sudah selesai. Draft pertamanya. Draft pertamanya sudah selesai. Tapi itu bakalan dirombak, direvisi. Karena itu tadi. Jangan sampai ini kontroversial. Iya betul. Harus hati-hati. Bahkan mungkin kita bisa minta pendapat yang paling signifikan dari Islamic scholars dan seterusnya. Itu karena prosesnya lama. Tapi seru banget. Saya mungkin bias ya. Mungkin bias ya. Tapi saya amat-sangat menikmati novel Perang Badanya di Leong. Nah itu Mas Aryo. Tadi kan Mas Aryo cerita betapa ininya ya. Enak dibacanya. Kalau misalkan Mas Aryo diminta untuk menggantikan menulis. Bisa nggak? Saya pernah. Saya punya novel sejarah. Artinya meneruskan nih. Meneruskan. Sesi keduanya. Ini almarannya. Biar dia yang meneruskan. Tapi artinya kan berarti sebagai seorang ayah mengakui bahwa ini karya orisinal dia yang saya sendiri nggak bisa gitu. Betul. Agree. Sudah merasa seperti itu? Iya. Jadi kenapa sekarang saya udah nggak jadi coaching menulisnya dia lagi? Karena ilmu saya udah nggak nyampe gitu. Jadi kalau dia nulis wah ini kok bisa kesini ya? Saya udah kalah nih. Makanya tadi saya tanya itu tuh karena itu. Betul. Karena saya kan pernah nulis novel sejarah Islam ya. Judulnya Perhara Andalusia. Wah kebandingan sama punya dia kok kayaknya ini agak jauh ya. Itu yang bikin akhirnya saya bersyukur karena dia dapat editor di UK yang mereka mendidik dia nulis ulang gitu. Jadi dia dapat guru baru nggak saya lagi. Saya udah nggak bisa lagi didik dia saat ini. Sejak umur sembilan kayaknya. Lapan sembilan. Ketika membaca si roh Syafur Rahman Al Mubarak ini ada ini ada gurunya gitu. Artinya untuk menjelaskan istilah-istilah yang memang sulit dijelaskan gitu. Itu ditemani ya? Betul. Adil yang ini. Betul. Dia punya guru udah cukup lama sekitar enam tahun. Namanya Mas Ray. alumni hukum dan islam Al-Azhar University. Terus di Eduvig tuh kita punya banyak tim alumni Al-Azhar ya yang memang mereka dan dia sehari-hari di kantor jadi dia lagi nulis tuh kadang-kadang dengan mereka gitu. Sering supervisi. Jadi biasanya kontennya selesai dibaca. Aku juga kontrol. Biasanya aku yang orang pertama sih. Aku selalu menjadi orang pertama yang membaca. Terus biasanya aku protes duluan baru dia ke gurunya. Biasanya begitu polanya. Oke. Menarik ya Masya Allah. Delian kamu kenapa suka Abu Nawas? Ya konyol gitu. Karena konyolnya aja atau apa? Apa yang mau pinter juga? Konyolnya itu dipinterin. Konyolnya dipinterin gitu ya? Itu dia banget soalnya. Oh gitu? Iya dia aduh ini anak ini suka konyol tapi menterin gitu. Gimana ya bilangnya? Dia suka banget orang smart tapi rada goblok gitu tanda kutip. Suka banget deh. Mungkin cowok ya. Coba cek deh. Anak-anak cowok tuh suka banget konyol-konyol yang jatuh ketawain. Gitu-gitu loh. Dark-dark comedy tuh seneng banget mereka. Harus menerima dengan lapang dada sebagai orang tua. Delian, so when is the first time you read about Abu Nawas? You can explain it to Om Wisner with English? In English? Okay. Dia mau jadi gue doang. The first time I actually read Abu Nawas was with my teacher. That's right. He introduced me about him and then he told the stories about him the funny stories and how he managed to prank many people and sometimes important people. Is it in London? Is it when you're in London? Iya, waktu itu dia kursusnya jarak jauh, betul. Oh, online. Okay. And then after that I was like very interested because as my dad said he was like me and then and then and then and then like I like to see that his phrases were good like trap trapping. Trapping, okay. like there's some specific words which people think bisa jebak orang. Yeah. So about Abu Nawas, do you see Abu Nawas as a good role model or maybe you can separate which good part of Abu Nawas or which bad part? Yeah, I can see the bad parts too. I can see the bad parts too. Like what? Like he likes to drink wine, alcohol. Oh, okay. Okay. That's nice one. Nice one. Okay. And then like probably sometimes he's just two knots sopan too. Gak sopan. Gak sopan. Dia campur tadi two knots sopan too. Gak sopan. Gak sopan. Dia ngomong tadi campur sopan too. Ya kalau ditanya biasanya orang yang paling dia ketemu sih dia bilangnya Rasulullah ya sih biasanya. Rasulullah. Itu nomor saat. Of course. Of course. I believe Rasulullah. Rasulullah. Yang pas nulis Perang Badar itu kan ada salah satu kitab tentang ciri-cirinya tubuh Rasulullah. Itu kebetulan memang dia habiskan untuk nulis itu. Karena kan harus dirincikan kan bajunya yang suka apa, janggutnya kayak gimana, bajunya kayak gimana. itu sempat dia explore dan itu sangat membantu untuk mendidik anak-anak belajar tentang siroh gitu. Kayak daripada kita storytelling gitu ngomongin ke mereka dulu. Paling seru kalau kita bikin best on project sih dan tiap anak bisa beda-beda kan. Menarik sih ya. Kayak best on project itu kayaknya menarik. Soalnya mereka punya ownership Mas Wisnu. Kan mereka punya kepemilikan terhadap project mereka. Bukan orang tua yang ngatur-ngatur kan. Mereka yang punya kepemilikan gitu. Karena memang kayak Adam Adam masuk gambarnya sih kacau. Tulisan juga kacau banget. Cuman dia abis baca sesuatu dia suka bikin sendiri. Jadi kayak misalnya waktu itu waktu di sekolah dia bilang gini ini dia cerita sama gurunya ini episode pertama dan ini akan Adam bikin 30 episode. Nah episode kedua nanti akan bercerita tentang ini. Jadi imajinasinya bermain. Dia memang kalau misalnya saya lihat lebih ke seorang director gitu loh. Jadi dia dan cenderung menyuruh orang. Kayak misalnya ini kan Febri suka edit Om Febri nanti Om Febri bikinnya kayak gini kayak gini ya. Nanti videonya harus jadi kayak gitu. Tapi imajinasi anak-anak ya Masya Allah banget ya. Itu yang saya bilang tadi harus dijaga. Harus dijaga. Jadi jangan bahasanya dijaganya itu gimana mas? Yang penting itu yang pertama tidak melanggar akidah itu yang pertama ya. Oh pagarnya ya. Apalagi dia kan di UK buku-bukunya kan terlibat Christmas dan seterusnya. Kalau dia udah ngomong-ngomong kesannya ya tetap dijaga. Kemudian yang kedua udah mulai ngarah ke pelecehan seksual kekerasan itu tidak boleh. Selama dia menggambar hal yang umum yang anak-anak gak masalah. Sama tadi saya jadi teringat ceritanya Mas Wisnu ya. Jadi ada salah satu pekerjaan di masa depan untuk anak-anak kita yang bisa kita siapkan. Namanya The Ownership ya. The Owner bilangnya. Kayak karakter-karakter Adam tuh tipe-tipe orang yang nanti milikin sesuatu gitu. Mimpinin sesuatu gitu. Jadi sukanya tuh generalis gitu. Iya. Jadi kayak tau banyak hal tapi bisa mimpinin gitu. Biasanya bisa sangat mampu diarahin jadi The Owner gitu. Jadi milik pemilik sesuatu, pemilik bisnis, pemilik apapun ya. Invest di sebuah bisnis dan seterusnya gitu. Selain ada berapa profesi yang bisa kita harain. Mapping berarti ya. Betul, 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 betul. Kayak mereka yang tidak terlalu doyen sekolah tapi bertemannya gampang. Nah terus ini yang paling kentara tuh sebenernya suka banget debat. Waduh. Debatnya sama bapaknya emang. Itu tanda-tanda anak jago negosiasi. Karena kan ada tiga skill paling penting ya di abad 21 bagian anak yang pertama. Ini bagi saya menurut saya. Yang pertama adalah menulis, yang kedua public speaking dan ini yang paling sulit yang ketiga, negosiasi. Anak-anak yang bawaan orok, pintar, berdebat itu jago negosiasi. Oh gitu ya. Jadi kayak misalnya mandi dulu, ah nanti aku masih apa gitu. Iya, iya. Makan dulu, utuh gue galap, itu itu gak apa-apa ya? Uh, itu bagus itu. Jadi, sangat-sangat memang setiap hari. Kita jangan marah kan? Iya, jangan. Artinya kita tarik ulurnya harus rapi. Kadang-kadang kita marah namanya orang tua karena kita emosi dan sebagainya. Tapi itu bagus. Saya tuh pernah harus dipelihara. Saya pernah enggak, kenapa harus mandi? Bisa kayak gitu kan? Ada menanyakan gitu kenapa harus mandi, Vi? Ya gitu kan? Ya karena memang harus suatunya mandi ini udah sore gitu loh. Terlagi udah mau tidur. Bagus tuh. Enggak, Adam perasaan tadi gak keringetan. Nah, sama persis. Iya, akhirnya udah dititik ini peraturan dan di rumah ini yang bikin peraturan adalah Abi. Kamu nanti ketika punya anak kamu bikin peraturan buat anak kamu gitu. Yaudah, Adam terpaksa melakukannya. Ya, ngapain itu? Masya Allah. Kalau udah kesel banget ngomong apa? Adam gak ridho. Masya Allah. Mudah-mudahan gak dipanjangin nanti aku laporin ke Allah gitu. Sampai kayak gitu loh. Sampai pas udah tua. Tapi berarti negosiasi itu proses yang wajar ya? Betul. Jadi sekarang UNESCO itu baru ngeluarin salah satu skill paling penting dalam pendidikan. Namanya critical thinking ya. Ya, critical thinking. Critical thinking itu bisa dibentuk lewat negosiasi tadi gitu. Anak-anak yang gampang berdebat mereka itu mantap banget kalau mereka diarahin negosiasi. Tadi pagi saya kan mbak ada Jumatan berangkat ke ini meeting kan? Terus dia tanya Abi Abi gak ke kantor? Enggak. Oh kenapa gak ke kantor? Kenapa kamu mau ngapain sih? Enggak nanya aja. Emang kenapa? Enggak enggak nanti Abi nantinya bada Jumat aja ini meeting ke kantornya. Oh tapi gak apa-apa tuh kantornya kalau Abi gak meeting. Enggak meeting sekarang. Gini banget ya. Emang kamu mau ngapain sih? Iya sih ada mau main game Bi. Kalau sama saya gak boleh soalnya kan? Yaudah akhirnya saya memberikan syarat boleh gak tuh? Yaudah sekarang kita tasin dulu meroja abis kamu main game. Itu gak apa-apa kayak gitu? Kami rule kedua selain tidak ada komik adalah tidak ada game di rumah. Oh kita main game. Jadi ini tidak perlu diikuti oleh semua orang maksudnya ini juga bukan sesuatu yang benar mutlak ya tapi karena saya tidak dibesarkan dengan game saya tidak main game jadi lebih mudah kami menerapkan tidak ada game di rumah gitu. Jadi kami tidak ada game di rumah tapi Dila yang bikin game. Wah itu gimana? Gak ada main game tapi bikin game. Gimana cara ininya gimana tuh? Nah, kamu bisa tanya dia di Inggris. Apa? Apa yang kamu pikir? Aksion British? Dia suka main game sih namanya anak-anak kan. Gimana caranya kamu ini? Bagaimana kamu mulai membangun game sendiri? Imajination itu seperti masalah. Tapi di Inggris umur 5 tahun udah dijarin bikin game. Ada kelas coding di Inggris. Oh, kelas coding. Iya, betul. Jadi memang ya akhirnya bikin game kan jatuhnya. Jadi dia tidak kami kenalkan game memang dari dulu. Jadi kalau anak-anak dikenalkan game silahkan. Sebenarnya gak masalah gitu. Cuman kalau saya tidak melakukan itu di rumah. Karena saya sama TB TB Ya, tau. Itu mau bikin game Islam. I know. Jadi Dia juga bangun platform story, idea dari awal kan ya. Jadi ada ini jadi bahasanya tuh kayak main aduh main apa sih tuh? KVR. Bukan. Roblox ya? Oh, Roblox. Roblox. Tapi jadi kayak udah waktunya sholat dikasih tau. Eh, sholat dulu. Oh, oke. Ada remindernya. Maaf sih ya, termasuk yang agak-agak tidak sepakat ya. Tapi itu it's my own personal opinion. Kenapa? Tidak sepakat apa? Tidak sepakat, maksudnya anak-anak terlalu dikenalkan dengan game gitu. Oh, iya, iya. Tapi memang kalau untuk cara belajar sih penting ya do game dan selanjutnya. Anak pertama saya ketika istri hamil, anak pertama TV tuh langsung keluar dari kamar. Ketika lahir kita gak pernah kasih game sampai sekarang gitu. Emang ada efeknya sih. Jadi lebih gampang menerima, menghafal. Mungkin begini ya. Kayaknya ya. Sebenarnya kalau kita bikin perbandingan kecil aja. Anak-anak yang udah main game dengan cuma nonton. Nonton tuh dalam konteks nonton di screen TV gitu. Maka lebih susah kita ngilangin adiksi di game daripada kita. Iya, game ya. Betul, betul. Ya, ada penelitiannya juga memang. Karena orang yang game itu bisa sampai adiksinya sama dengan narkoba gitu. Bisa adiksinya sama dengan kokin dan seterusnya gitu. Tapi ini bukan menakutin sih. Saya sebenarnya tidak menolak 100% ya. Silahkan kalian main game. Yang penting kayak tadi Mas Wisnu ada aturan kayak gue punya tahsin dulu deh. Baru kamu main game itu menurutku udah sehat sekali. Dan memang ada waktunya. Betul, betul. Biasanya satu ahad main game itu dan cuma berapa waktunya gitu kan. Betul, betul. Tapi karena dia tadi gak sekolah dia bingung mungkin kan mau ngapain itu. Iya, gabut, gabut, gabut. Karena kan sering banget gabut. Tapi dia suka baca komik kan. Baca komik, baca komik dulu. Apalagi ya, mau ngapain ya gitu. Dan yang paling seru game gitu. Paling seru memang game. Iya, salah satunya. Betul, betul. So, tadi mau cerita iya gimana tuh? Cara imajinasi untuk ke... Oh, tapi kodong kan? Bagaimana kamu mulai game sendiri? Oh, gitu. Kamu belajar dari kodong game. Iya. Jadi, kamu membuat game untuk Android atau iOS? Tidak, saya biasanya membuat game di platform kodong yang disebut Scratch. Oke, Scratch. Jadi, when or where we can play the game? Where? Website or using... It's on website. Oh, it's on website. Oke. Tapi sekarang dia udah jarang sih. Terjarang ya? Recently. Dia lagi sibuk sekarang. Perang badan. Iya, dia lagi ngerjain perang badan. Fokus ke situ ya berarti. Oke, oke. Ini penasaran gue pengen liat ininya. Perang badan ya, Masya Opa. Seru banget. Belum ya? Belum publish ya? Wah, bakalan lama sih. Oh gitu? Menurut gue bakalan satu tahun kayaknya deh. Dia sekarang lagi diminta baca 50 buku untuk review agar nanti kembangin ceritanya lebih seru. Tapi gak usah kaget karena dia sering baca buku maksudnya. Dia kan sehari bisa habis dua. Oke, gini ya Mas Aryo. Bukunya setahun. Kita, kita... Kita aja sekarang kedatangan mereka aja jadi membandingkan diri-diri kita sendiri. Iya, yang membandingkan diri-diri. Iya, gak apa-apa. Gitu. Kita pengen tau sih sebenernya. Satu hari aja deh. Satu hari dari mulai bangun. Iya. Aktivitas. Aktivitasnya di Leng itu apa? Jadi dia biasanya... Yang rutin ya? Iya, yang rutin. Yang pasti dilakukan. Betul, betul. Subuh dia bakalan dibangunin sama saya. Lalu dia di masjid. Oke. Saya tadi baru baca komen di Facebook. Tetangganya yang komen. Ini tetanggaku tiap subuh di masjid katanya. Jadi emang di masjid selalu di sana. Yang paling lucu karena dia ngantuk. Kalau di masjid. Jadi dia biasanya tidur. Nyambung tidur di sana. Oke. Sama-sama. Iya, jadi... Ya, mas. Sarunya ditutup gitu. Tidur. Saya kan biasanya solatnya di Musola. Dia solatnya di masjid kan. Beda. Beda. Jadi yang paling dekat dengan Musola. Kamu punya dua masjid kebetulan di kompleks gitu. Yang Musola agak kecil lah ya. Nah dia di masjid. Kan di sana berkumpulnya anak-anak. Oh gitu. Jadi saya biasanya kan solatnya beda. Kadang-kadang kan saya suka solat di sini kan. Dia suka kaget. Bu, abiku datang. Dia lagi tidur kan biasanya. Oh gitu. Nah biasanya dia dibangunin ketika orang udah koma. Dia wudhu terus dia solat. Biasanya begitu. Kadang-kadang dia pernah solat di tiang... Apa namanya? Masjid gitu. Karena ngantung gitu. Nyender. Ini namanya anak-anak. Iya. Jadi sama aja deh kita anak-anak yang lain. Kembali lagi namanya juga. Anak. Tinggal kita nasihatin aja. Gak boleh kalau solat yang bener gitu. Jadi biasanya subuh dia pulang jam 7. Oh karena tidur. Bukan bukan. Main. Oh main dulu. Sori-sori. Sama Quran. Nungur suruh kok tau. Jadi. Iya sama Quran biasanya. Abis subuh dia biasanya muroja'ah. Nambah hafalan. Sama tilawah. Itu ada gurunya disitu? Ada gurunya disitu. Oh ada gurunya. Enak banget aduh kompleks. Sama itu surga beneran. Seru banget. Jam 7 kemudian. Jam 7 abis itu. Biasanya dia tugasnya. Ini. Bersihin sampah ya. Ini yang daily nih ya. Dia daily. Tiap hari dilakukan. Tiap hari begitu. Jadi angkat sampah biasanya. Nah kan biasanya sampah datang kan. Itu biasanya dia ngumpul-ngumpulin sampah. Lalu kemudian dia keluarin sampah. Tadi pagi dia nyuci baju. Itu dari uminya ya? Iya course. Itu uminya yang ngatur. Disiplin tadi bilang disiplin keseharian. Itu uminya yang ngatur kesehariannya. Jadi ngerjain course. Nah mulai dari jam 7. Masuklah fase dia bengong. Jam berapa? 7 pagi. 7 pagi. Karena kan temen-temennya udah sekolah. Oke. Dia homeschooling. Masuk fase bengong gitu. Nah biasanya dia udah duduk. Kalau gak main sama adiknya. Dia sekarang amat sangat sayang sama adiknya. Jadi dia lumayan taking care yang paling bungsu. Kalau dia gak main sama adik-adiknya yang kedua. Atau adiknya yang ketiga. Dia bengong. Bengong tuh ya kalau gak baca bengong. Practically bengong gitu. Staring gitu. Serius? Kamu ngapain tuh? Bengong ngapain? Bisa sambil mikir gitu. Apa ada imajinasi. Tiba-tiba. Oh nanti aku mau bikin kayak gini. Gitu? Kamu langsung tuangkan gak? Biasanya abis itu dia berkreasi. Itu kalau dicolok ke proyektor. Mungkin aku ambil kelihatan. Keliatan ya. Dan kalau dia. Kalau sekolah komunitasnya tuh kan jam setengah 12 ya. Selesainya jam 2. Dan itu cuma hari Senin dan Rabu. Kalau dia setengah 12 ya dia berangkat sekolah. Kadang-kadang dia suka minta sekolah cepetan gitu. Jadi jam 10 aku udah nganterin dia. Atau ya datang setengah 12 pulang jam setengah 3 gitu. Kalau sisanya dia gak sekolah ya bengong gitu main. Kita gak ada proyektor apa-apa aja. Cuma main aja bengong. Nanti sore. Jam 5 itu udah dimasjid lagi. Main sampai Isya selesai. Kira-kira 30 menit atau 1 jam setelah Isya. Itu pulang udah hancur-hancuran. Udah tubuhnya wis. Udah keringatan semuanya gitu ya. Udah gitu. Abis itu tidur harus juga jam 9. Jadi gak ada habit kamu jam segini baca satu buku ini. Gak ada jam 11 tadi. Itu cuma nulis ya. Oh cuma nulis biasanya pagi-pagi. Yang ditulis itu apa? Yang ditulis tergantung proyeknya. Oh. Sekarang lagi perang badarnya perang badar. Kalau dulu lagi nulis novel regal, novel regal. Tergantung dengan. Sebelum punya proyek-proyek itu apa yang dibuat habit nulis itu nulisnya nulis apa? Kamu nulis keseharian kamu ya gitu. Oh iya. Saatnya awal mulanya itu gitu. Itu modelnya kayak begitu. Jadi di akhirnya terus dia nulis. Oh gitu. Dia gambar-gambar biasanya gambar terus tulisan. Aku enjoy pas bikin di akhirnya itu gambar-gambar. Gambar-gambar. Kayak Adam. Adam-Adam. Kayak itu gambar-gambar. Gambar-gambar. Ya cerita sama dia juga sama gitu. Yang gak jelas gitu awal-awal. Benar-benar anak saya juga gitu yang kedua. Tinggal di arahin sebenarnya. Benar-benar. Arahinya gimana sih mas? Mungkin saya diuntungkan karena penulis ya. Itu mungkin. Sesi dua kayaknya nih. Dua sesi. Terusnya punya cukup pengetahuan terkait dengan buku anak kan. Jadi saya tahu anak-anak bikin buku anak tuh kayak apa gitu. Itu yang saya harin ke mereka. Mas satu lagi deh. Kalau misal untuk mapping anak tuh kayak gimana sih? Kita lihat potensi bakat tuh gimana cara ininya. Karena orang tua kan suka bingung kan? Bingung. Betul-betul. Apalagi yang orang tua udah punya target sendiri. Kasian anak-anaknya. Aku pokoknya anakku ini harus jadi dokter misalnya kayak gitu kan. Sedangkan anaknya ternyata seniman banget. Itu gimana tuh cara. Kita gak ngomong soal yang orang tua yang punya target. Tapi bagaimana cara mapping anak tuh gimana? Jadi kan banyak yang nanya juga ya. Supaya gak salah melatakan ya. Apakah perlu dites apa macem-macem. Kalau menurut saya yang pertama adalah evaluasi langsung atau observasi langsung dari orang tua tuh yang paling signifikan memang. Jadi bisa kelihatan kalau kita rutin. Cuman itu bisa terjadi kalau anak-anak bisa eksplor berbagai macam hal di awal. Jadi kalau paling gampang itu sebenarnya mereka dikenalkan dengan berbagai macam bidang sebenarnya. Paling enak gitu. Kalau misalnya ini contoh kasus anak-anak yang tidak belum kelihatan gitu. Bener-bener gak tau orang tua anaknya suka mana. Itu paling bisa dikenalkan satu-satu gitu. Coba ini, coba itu. Oh coba. Oh validasiin betul. Tapi penting banget orang tua melakukan observasi secara mendalam gitu. Jadi datangin, diliatin gimana dia berkekspresi ketika melakukan hal tersebut. Ini kadang-kadang nih mereka ditaruh doang. Iya, iya, iya. Dikursusin doang. Tidak diobservasi. Tidak observe, iya, iya. Itu yang jadi masalah kan sebenarnya. Karena orang tua tidak terbiasa melakukan evaluasi secara mendalam gitu. Kalau kami, saya sama istri, kami punya kebiasaan ngobrol berdua soal perkembangan anak hampir setiap hari. Saya sama ibu harusnya sama ya. Betul, tapi lebih dalam gitu. Oke. Kayak misalnya dia kok kayaknya karakternya kesini gitu. Mungkin dia bisa diarahin kesini sampai kesana lebih strategis bilangnya begitu. Tapi itu tergantung sama, jadi gini, hobi anak sama potensi bisa jadi berbeda. Betul sekali. Itu kita lihatnya dari mananya tuh. Bisa jadi berbeda. Kalau misalnya anak-anak yang hobi, yang paling enak adalah mereka hobi dan ketemu potensinya. Ah, ya itu enak. Betul. Nah, ada anak-anak yang hobi maka gunakan itu sebagai sarana hiburan mereka. Oh, potensinya. Fokusnya tetap di potensi gitu. Karena at the end of the day kesuksesan itu kan bukan tentang bakat kan, tapi tentang kerja keras kan. Iya, iya, iya. Jadi kayak bahkan entrepreneurship pun itu tentang latihan kan. Bukan aku, kayaknya aku tidak lahir jadi pengusaha deh. Itu kan cara berpikir yang salah kan. Jadi mending kita fokusin dia potensinya dimana kita gali hobi itu bisa jadi pendukung. Dia biar bahagia aja dengan hobinya. Hobinya bahagia gitu ya. Sama itu bahagia. Menarik sih. Terus suka kebentur tuh soalnya itu. Ya, betul. Kadang-kadang kamu gak boleh, gak usah aja gitu fokusnya kesini. Biarin aja dia menikmati. Ya, anak-anak biar mereka menikmati hidupnya mereka secara umum gitu. Masya Allah. Deling, ada yang mau kamu sampaikan gak ke teman-teman kamu? Nanti biar anakku, Adam juga mungkin bisa ngeliat kamu nih. Adam suka bikin. Anakku juga, Naura dan Mahira juga bisa. Mahira berapa umurnya? Mahira umurnya 9 tahun. Ya, pasti. Apa kira-kira kan kamu suka nulis, berimajinasi. Ini cocok buat teman-teman kamu nih. Karena biasanya anak-anak tuh punya imajinasi. Kadang-kadang cuma hanya sekedar imajinasi tapi tidak dituangkan. Siapa tahu bisa jadi potensi buat mereka juga gitu. Ada gak kira-kira yang mau kamu sampaikan? The first thing to be a kid is to use your imagination. So, if you want to remember your imagination, you need to... Like, like fright or like record or something. And then sometimes other things to grow your imagination are to read or like... Nasihatnya tuh ujungnya soal membaca. Iya sih, ya, tetap. No, no, it's totally dependent, benar sih. It's correct, though. Watch YouTube and then like... Believe in yourself. Masya Allah. Yeah, I think it's very important. Believe in yourself. Kadang-kadang orang sebagai orang tua pun kita jarang kasih mantra itu ke anak-anak gitu. Orang tua sendiri gak percaya sama anaknya. Gimana anaknya mau percaya sama dirinya sendiri. Kayaknya anakku nih sama kayak saya deh. Maksudnya gitu kan. Ada hal-hal yang tidak signifikan mereka lakukan. Terus kayaknya gue juga... Anakku juga kayak gitu aja deh gitu. Paling harusnya mereka percaya gitu. Setiap anak istimewa gitu. Dan formula tadi yang dikatakan Delyang itu benar gitu. Kalau kita ingin bisa menjadi penulis harus banyak membaca gitu loh. Itu moral utamanya. Karena kalau gak baca... Iya. Kalau jadi penulis itu harus baca ya. Kayaknya udah wajib banget. Ini bisa jadi kontroversial atau banyak gak setuju. Tapi menurutku udah wajib banget anak-anak itu dididik untuk suka membaca. Bayangkan sekarang konten-konten sosial media kita itu semakin pendek durasinya. Kalau kalian lihat riset sosial media terbaru. Itu durasi orang engage itu terus menurut setiap tahun menurun, menurun, menurun. Panjang artikel terus menurun, menurun, dan menurun. Bayangkan generasi kita ke depannya mereka yang tidak suka membaca. Itu bakal jadi generasi yang amat sangat instan gitu. Gampang menyerah dan seterusnya. Jadi kalau mau anak-anak kita thrive unggul di masa depan. Very simple didik mereka untuk suka membaca. Karena dengan membaca daya fokusnya panjang. Imajinasinya berkembang. Mereka jauh lebih cerdas menurut saya. Jadi penting banget ini dikampanyekan untuk suka membaca. Mas, satu lagi mas. Kalau ada anak suka baca komik. Itu bisa gak nanti akhirnya kita stepnya itu baca komik dulu. Sampai di titik dia akhirnya dia suka baca. Yang bahasanya gambar mulai berkurang. Ada lagi gitu. Jadi ini pertanyaan paling sering saya dapatkan sih. Di setiap seminar literasi ya. Di berbagai sekolah sering dapat pertanyaan seperti ini. Yang pertama harus diapresiasi. At least dia suka baca komik. Itu penting banget. Kalau di yang berbeda antara komik di Eropa dan di Asia. Terutama di Jepang. Itu kan proporsi gambarnya luar biasa banyak ya. Kalau di tipikal buku-buku barat. Itu agak seimbang. Komik kayak di Baby Kids ya. Lalu di Captain Underpants dan seterusnya. Itu agak seimbang kata-kata dan gambar. Kayak tadi saya bilang ya. Jadi sebenarnya di otak kita. Kalau kita membaca tulisan dengan membaca gambar. Itu sambungan sarafnya itu lebih cepat. Kalau kita membaca tulisan dibanding gambar. Jadi perkembangan otaknya lebih baik. Kalau misalnya anak orang-orang itu lebih mikir. Dibanding langsung lihat wujudnya. Lebih susah lagi nonton doang gitu. Karena nonton malah lebih. Mending komik malah kan jatuhnya gitu. Jadi yang pertama harus diapresiasi dulu. Kalau anak sudah pegang buku. At least itu komik. Kemudian yang kedua. Bisa dimulai dengan alternatif-alternatif bacaan. Yang sejenis tapi seru. Nah ini nih jadi PR nih Mas Wisnu. Karena di Indonesia ini pasti penulis anak pada marah sama saya nih. Karena saya sering dimarain sama penulis anak. Saya sering bilang gini. Kita masih kekurangan sumber tulisan berkualitas untuk anak-anak. Deliang dapat privilege karena dia bisa bahasa Inggris kan. Jadi dia dapat banyak bacaan-bacaan yang semi-komik. Kalau di luar itu bisa dibilang kayak grafik novel ya. Jadi ada gambar-gambarnya tapi tulisannya juga masih signifikan gitu. Nah itu bisa kita mulai kenalkan. Itu anak-anak gak terlalu kaget. Jadi dari komik dia berpindah ke. Step berikutnya gitu. Betul, betul. Kalau di sekarang tuh Wimpy Kids tuh sangat bisa sih. Tapi saya sarankan Mas Wisnu temenin kalau baca Wimpy Kids. Wimpy Kids tuh absurd luar biasa. Oh gitu ya. Orang tuh harus baca baru anaknya dibacain. Takutnya nanti Adam praktekin lagi. Bahaya, bahaya banget emang. Jadi ini salah satu contoh ya. Ada buku Wimpy Kids namanya. Dia memang gambarnya ada gitu. Tapi tulisannya juga ada. Jadi pelan-pelan gitu. Dan nanti Wimpy Kids naik ada yang namanya middle grade novel atau mini novel. Kalau mini novel tuh bisa ada ilustrasi 1-2 gitu. Kayak bukunya Deliang tuh ada ilustrasi 1-2. Itu lebih membantu mereka untuk. Nah jadi pelan-pelan gitu. Sama berikan waktu untuk mereka berkembang. Kadang-kadang kan kamu harus segera gitu ya. Jangan baca komik lagi. Pindah ke novel. Berikan waktu untuk mereka berkembang. Tiap anak sangat berbeda. Beda-beda kecepatannya ya. Oke, oke. Jadi udah bagus kalau baca komik sih menurut saya. Kalau Deliang baca buku fisiknya buku. Paper atau ada lewat Kindle mungkin atau apa? Nah, sekarang Kindle. Jadi ceritanya karena dia bacanya udah 300 buku tiap tahun selama 4 tahun terakhir. 300 buku gimana? Ngebayangin. Kami bayar aja udah gak sanggup kan. Kalau beli. Jadi saya ingat tahun Maret tahun 2022 waktu saya ke London. Itu kan dia ngirimin list 100 buku yang harus saya cari. List 100 buku yang harus saya cari di UK. Jadi selama kunjungan saya 2 minggu. Itu saya nyariin bukunya dia 100 buku. Dan saya bawa 1 koper penuh gitu. Lah pulang-pulang 2 minggu habis. 100 buku itu. Hanya Mi, gue menyerah kita pake Kindle aja gitu. Hanya kita subscriber Kindle mau gak mau gitu. Karena disana lebih. Dia bisa baca sepuasnya tinggal bayar 150 ribu per bulan gitu. Oh iya. Kemudian setelah selesai baca nih. Deliang pernah gak diminta. Bikin review singkat gitu. Bercerita ke kita. Karena kan katanya mengikat ilmu itu dengan menuliskan ya kan. Setelah baca apakah Deliang menulis ulang review lah. Sebenernya enggak. Dia bercerita. Bercerita ke kita. Tapi itu sebagian besar masuk ke novel-novelnya sih. Oh gitu. Jadi dia kalau ditanya gimana cara kamu bingung cari ide reading books. Very simple gitu. Terus lagian juga fiksi kan. Iya sih. Ya kebaiknya kan fiksi kan bacanya. Inspirasi nya bermain gitu disini ya. Betul. Siap siap. Deliang makasih banyak ya. Iya. Aduh kamu inspiratif banget. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia juga. Namun pada bisa baca nanti. Banyak suka baca. Banyak suatu literasi ya. Oh satu aja ya mas. Terakhir ya. Terakhir saya ingin bilang. Biasanya pendidikan membaca di Indonesia itu bikin anak bisa membaca. Oke. Sorry coba ulang mas. Jadi biasanya anak-anak belajar calistung nih. Baca tulis dan menghitung. Itu kan dibikin supaya anak-anak bisa membaca dan menulis kan. Betul. Yang membedakan pendidikan literasi di Indonesia dengan di negara maju. Terutama di Finlandia. Negara-negara Skandinavia dengan di UK adalah. Bukan membuat anak bisa membaca. Tapi gemar membaca. Oh. Cinta. Cinta membaca punya ownership. Itu yang bikin anak-anak kita menganggap kalau mau membaca. Berarti buka LKS. Baca buku IPA. Baca buku IPS. Itu yang sering diliang bilang. Kenapa anak-anak Indonesia gak suka membaca. Karena mereka menganggap membaca itu bukan untuk bermain gitu. Nah penting banget kita membangun habit untuk anak-anak gemar membaca. Mudah-mudahan. Ini penting banget ini. Penting banget. Sama aja kayak soal agama. Betul. Atau Quran. Kita cinta dulu. Jadi bahasa disuruh baca ya karena cinta gitu loh. Cinta. Iya. Thank you ya mas ya. Sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada salah. Justru tadi kalau lebih panjang waktunya kita mau minta satu nasihat dari Deliang untuk anak-anak. Satu nasihat dari Mas Aryo buat orang tua. Buat orang tua gimana kira-kira Mas? Ada gak? Saya mungkin kembali ke poin pertama ya. Bahwa pendidikan Islam itu tentang keteladanan sih ya. At the end of the day. Jadi jangan terlalu banyak berekspektasi kepada anak. Kalau kalian sendiri pun belum punya, belum bisa melakukan ekspektasi tersebut gitu. Jadi penting banget sih. Kayak kita terlalu punya banyak tuntutan kepada anak. Saya pribadi itu jadinya kategorinya orang tua males gitu. Tanda kutip ya. Karena saya, ya saya juga belum bisa juga ya. Apalagi ke anak gitu ya. Itu yang kadang-kadang saya sering ngerasain gitu. Makanya saya tidak banyak melakukan ekspektasi atau memberikan ekspektasi kepada anak-anak ketika saya juga belum bisa. Itu yang penting banget untuk kita rasakan. Kadang-kadang kan orang tua menganggap bahwa apa yang tidak mereka capai di dunia ini. Maka diturunkan kepada anak mereka. Ya betul dalam Islam juga kita berharap anak-anak kita lebih baik dari kita. Tapi cara yang paling tepat adalah kita menjadi teladan terbaik. Sama yang terakhir adalah jangan lupa terus-menerus menasehati ya. Karena kayaknya harus diulang-ulang deh. Gak bisa. Nasehati dan apresiasi gak sih mas? Betul sekali. Apresiasi juga ya? Yap. Ya afirmasi positif itu penting sekali. Karena kalau mereka cuma dinasehati, kita jadi kayak ustadz kan bagi mereka. Ceramah nih. Ceramah nih. Wah bapak udah mulai ceramah nih. Aduh. Nanti kalau mereka udah remaja. Waduh bapak udah datang nih. Pertanyaan gue disuruh ngapain nih. Tapi kalau kita nasihati penuh cinta dengan apresiasi. Bilang mereka, saya sangat bangga dengan kamu. Bilang I love you. Dan seterusnya mungkin. Itu akan sangat memberikan dampak yang signifikan. Ini enak kalau ada Umi datang juga ya. Betul aku. Saya kalau setiap ngisi. Boleh gak sih? Kapan lagi ke Jakarta mas? Kabarnya. Ke depan harusnya ada undangan juga. Cuma maksudnya gini mas. Saya setiap kali ngisi parenting tuh istri saya harus ikut. Karena menurut saya. Bener. Percuma saya ngomong gitu. Bukan percuma. Maksudnya tetap tua. Ada dua pandangan kan. Bisa jadi saya bias gitu. Karena secara ini kan Mas Aryo sebagai kepala sekolah. Kan guru tuh kan langsung date-date. Ibunya. Makanya nanti sesi keduanya harus ada aja. Sama istri saya dia lebih seru insya Allah. Tapi bareng Mas Aryo juga. Boleh. Mas Aryo thank you ya. Sama-sama. Dilihan makasih ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Masya Allah. Ini Alhamdulillah ya. Semoga kita bisa mendapatkan banyak ilmu disini ya. Ini bukan hanya Bapak Ibu sih sebenarnya kami berdua nih tampar-tampar nih. Artinya bahasanya banyak hal yang akhirnya kami sadar bahwa mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan ya mungkin Nendra ya. Dan mudah-mudahan kesalahan itu bukan hal negatif lah. Artinya ini untuk pembelajaran buat kami berdua dan untuk Bapak Ibu juga semuanya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Warahkollahfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.